Lebih baik kalau ngajak ngopi baik, tapi niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar. Ketua Umum PKB, Muaymin Iskandar atau Caimin, menegaskan tidak ada istilah-istilah dalam persetuan yang terjadi antara PKB dan PBNU. Menurutnya, PKB dan NU merupakan dua entitas yang memiliki tujuan organisasi yang berbeda. Hal ini disampaikan Caimin, usai bertemu ulama NU Sukron Makmun di Jagakarsan, Jakarta Selatan, Kamis 15 Agustus 2024. Saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya setegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan mengurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, teman saya semua itu, meskipun Kiai, tapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik, Yang kedua konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan Muktamar PKB liar, Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Berarti ilegal? Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, Berdasarkan undang-undang partai politik, Saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, Kemudian partai ini sah secara hukum, Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, Jangan salahkan kalau kami bubarkan. Terbaru Gus, ini siapa? Gus Yahya datangi Pak Jokowi di sana, Bersama dengan Minta Pulau Akliar dan Alawan Skandar. Nah disitu juga Pak Jokowi menanyakan tentang konflik PBNU dan PKB ini ke Gus. Wah saya nggak tahu. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri, Apanya yang diislahkan. Gus, mari kita tanya-tanya kan kalau di PBNU itu kan teman-teman semua, Apakah nanti ada ngepuluh di barang sebelum utama? Lebih baik kalau ngajak kopi baik, Tapi niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang hajar, saya hajar.